Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat subscriber sahabat gacor Indonesia Semangat pagi terus ya Oke teman-teman Menindak lanjuti Menindak lanjuti Menyambung video saya yang kemarin Konten saya yang kemarin Tentang perawatan murai trotol Sekarang bagaimana cara pemasteran yang bagus Ya teman-teman ya Jadi setelah murai anda molting Murai anda itu mulai rontok bulu Ya artinya burung anda itu sudah mesti istirahat si trotolnya tadi ya Dikrobong ya dikrobong, seni krobong Tetap pakannya yang bagus ya Pakan burungnya tetap IF nya tetap diperbanyak teman-teman ya Nah terus dikrobong ya dikrobong itu teman-teman kalau siang hari itu mesti dimasterin ya Jadi karena murai anda itu masih Ukurannya masih di bawah 5 bulan Baru masih biasanya 3-4 bulan itu lagi Lagi ambrul, lagi dokor ya teman-teman ya Ditutupi, dikrobong Lalu dimasterin Pemasteran ada 2 macam ya teman-teman ya Bisa menggunakan MP3 Atau dengan burung hidup Kalau saran saya ya Bagusnya itu tetap pakai burung hidup Alhamdulillah saya juga di rumah mungkin ada sekitar 30 masteran ya untuk burung-burung hidupnya Nah teman-teman Ya oke teman-teman Jadi saat anda itu dimaster burungnya dikrobong Dan diperdengarkan burung-burung kecil Karena ngurean itu masih trotol ya Jangan burung-burung kayak cililin nanti dulu Cililin, kapas tembak Itu nanti dulu ya teman-teman ya Biarkan burung-burung anda itu mendengarkan yang lagu-lagunya itu ngerol-ngerol panjang ya Kayak kenari gitu ya Kayak kenari, kolibri Itu jadi nanti Ngure anda itu tidak terlalu keras gitu ya Maksudnya masih muda itu teman-teman ya Nanti kalau apa namanya Yang seperti kapas tembak Terus lagi Cililin Itu nanti di mabungan Ya yang biasanya usia sekitar 10 bulan atau 11 bulan Itu nanti mabung ya Nanti anda masterin lagi dengan Yang keras-keras seperti kapas tembak Cililin Bisa ya Cungko ya Yang jadi yang kasar-kasar Atau gereja tarung ya Nah jadi kalau yang masih Masih-masih trotol Usia 4 bulanan Itu sering diperdengarkan Itu seperti Kenari Kolibri Burung-burung kecil pokoknya Ya sampungin yang gitu Yang burung kecil Dengan pemasterannya pun Tidak langsung ditempel gitu ya teman-teman ya Jadi misalkan Ada jarak ya Ada jarak Yang penting Terdengar Atau sayup-sayup gitu ya Ini pengalaman saya teman-teman ya Saya punya burung Itu ada burung pelatuk yang biasa bertanger di belakang rumah Saya gak punya burung pelatuk kemarin-kemarin dulu ya Itu burung murah saya Itu biasa mendengarkan dari burung pelatuk yang jauh gitu di atas Pohon kelapa Apa-apa itu belakang rumah Itu biasa terserap gitu di murah ya Bisa keluar burung pelatuknya Padahal gak nempel Tapi setiap pagi Kadang sore burung pelatuk itu bunyi Jadi burung murah saya itu keluar isian pelatuknya Keren itu teman-teman ya Kalau burung pelatuk masuk di murah itu keluarnya kayak sililin Jadi kayak sililin ya Ngik Werungnya cepat gitu ya Itu cepat gitu ya teman-teman ya nah gitu teman-teman, jadi kalau anda itu nanti pemasterannya burung anda dikerobong nah dikerobong dipisah ya, jangan terlalu dekat pokoknya itu, kalau malam hari anda bisa menggunakan MP3 atau HP, terus diperdengarkan tapi yang sayup-sayup aja lah gitu ya, karena pendengaran burung itu lebih tajam daripada pendengaran kita ya pendengaran burung itu lebih kuat daripada pendengaran kita jadi nanti teman-teman, burung anda itu setelah mabungnya selesai itu biasanya mabung anda dengerin tuh keribikannya, biasanya muncul disana itu, ada keribikan-keribikan sesuai dengan apa yang anda masterkan jadi nanti keren burung anda itu jadi prosesnya, nikmati prosesnya ya teman-teman ya, jadi setelah burung anda itu apa tadi ada apa ini, itu rame banget ya nah itu teman-teman ya, jadi nanti teman-teman itu bisa melakukannya dengan cara seperti itu, nanti akan saya kasih gambaran-gambaran, contoh-contoh bagaimana cara memasterin ya nanti burungnya di mana, letaknya, terus burung masterannya di sebelah mana begitu juga kalau anda memasteran pakai MP3 atau HP kalau saya sendiri ada yang pakai MP3 ada juga yang pakai HP, itu kalau malam hari kan malam hari itu, burung jarang bunyi ya teman-teman ya, nah itu teman-teman jadi teman-teman, pokoknya jangan pernah ragu yakin bahwa anda bakal punya burung yang joss pokoknya ikuti terus channel saya ya teman-teman ya nanti setelah teman-teman itu sudah pemasteran dan besok saya akan kasih tahu apa manfaat daripada IF-IF tadi ikuti terus channel-channel saya ya insya Allah teman-teman akan memiliki burung-burung yang keren dan berkualitas oke gitu aja teman-teman ya selamat memasteri dan selamat anda untuk punya gacauan yang joss salam gacauan Indonesia jangan lupa like, share, dan subscribe oke teman-teman nih lanjut ya ini murad rotolan saya yang lebih pasif nah saya hajar saja dengan IF jadinya sekuatnya, sekenyangnya lebih dari 20 kali ini aja terus telur perang-perangnya ini terotok juga banyak ya jangan sayang ini ternyata lihat usia belum sampai 3 bulan belum sampai 3 bulan ini burung ya ini udah mampir mutasi udah mulai rontok-rontok ya semuanya tuh ini usia belum sampai 3 bulan ini yang kemarin saya terimakan kukunya pada hitam kukunya hitam dulu ya bisa melihat ya kukunya hitam kukunya tebal ya matanya beluh tuh kukunya sangat ideal tuh teman-teman saya udah gak hitungan kalau pakai IF itu kalau yang masih burung-burung kayak gini masih yang terotelan tuh mehitungan acar aja grosor yang cantik kecil yang gini ya jalan ya banyak sekenyangnya sekenyangnya buahnya dia itu jadi teman-teman jadi makan tuh saya sekenyangnya ya tapi insya Allah nih burung lebih kuat biar lebih kuat oke gitu ya teman-teman ya ikuti segitu selanjutnya nanti untuk pengasaran burung-burung yang lupa trotol oke salam kacor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati